Bisma berlari menenteng tas ransel hitam miliknya lantas melemparkan tas tersebut ke pinggir jalan yang cukup ramai orang tawuran Bisma melompat menerjang dada seorang cowok yang akan memukulnya lebih dulu berbaur dengan anak yang lain di dalam tawuran tersebut tidak ada warga yang berani lewat di daerah tersebut sudah cukup banyak korban perjatuhan akibat seringnya tawuran yang terjadi akibat ulah mahasiswa berandalan butuh setidaknya lebih dari satu jam sehingga tawuran tersebut berhenti suara sirine polisi membuyarkan tawuran dan para mahasiswa lari kocar kajir entah kemana Bisma meraih tasnya sebelum ikut berlari bersama rekannya yang sudah ada di depan setelah cukup lama berlari sekitar lima orang mahasiswa itu berhenti di sebuah pohon rindang cukup sejuk untuk bertatu di siang polong seperti ini dari mana aja sih lu bis yang lain udah pada mau bonyok dan berdarah di bagian pipi yang ngiringi lu ketiga bagian yang luka disentuh oleh Reno eh kampret udah tahu bonyok masih aja lu toel toel geram kani sembari memukuli Reno yang cekikigan wajah Reno sendiri tak beda jauh dengan kani memar dan juga berdarah di beberapa bagian Bisma sendiri merebut blaster luka di tangan Yudi pelipisnya beri mungkin karena kena tinju saat tawuran tadi Yudi hanya berdeci pelan sembari mengambil blaster yang lain disakunya aku tuh telat gegara harus ngumpulin tugas kemarin disuruh sama pak dosen buat bikin makalah cuman karena aku lupa tuh makalah di meja kamar alhasil tadi disuruh ambil di rumah atau nilai ku bakalan dikurangin semester ini Bisma menjawab luka di wajahnya sudah di blaster tapi tetap saja terasa perih bahu Bisma disandarkan pada pohon terlihat lelah sama seperti ketika temannya yang lain kani mengeluarkan sebungkus rokok dan juga pematik api tangan Bisma dengan enteng meraih bungkus rokok dan mengeluarkan satu biji isinya tak lupa membakar ujung dari benda beracun itu menghisap dengan nikmat sebelum mengampulkan asap dari bibirnya yang merah kepiruan pupil mata Bisma melirik Riko sejak berhasil kabur dari area tawuran Riko tepar tak bersuara sama sekali matanya terpejam dengan santai Riko berbaring berpantalkan satu lengan di atas rumbutan dengan dedaunan kering di bawahnya bro sakit lo tanya Bisma Riko membuka mata meliri ke arah Bisma lantas bergerak duduk sakit lah siapa coba yang gak sakit kalau habis kena gebuk ujarnya gani dan Bisma terkekeh menanggapi sedangkan Yudi ingin ikutan tertawa tapi malah meringis karena bibirnya yang terasa perih Bisma kembali bersandar menikmati rokok yang diapit oleh kedua jarinya menghisap perlahan sampai tersisa putungnya lantas Bisma berdiri menapuk celana jeans yang dia pakai untuk menghilangkan dedaunan dan debu yang sekiranya menempel mau kemana Bisma Riko juga ikutan berdiri melakukan hal yang sama seperti Bisma pada celananya ulang lapar pengen makan masakan Mami jawabnya Yudi berdiri mentoyor kepala Bisma dengan entengnya Mami elu udah gak ada geles elu mau bangunin Mami kamu di kuburan buat masakin elu makanan ujarnya Bisma cuma nyengir Riko menepuk bahu Bisma pulang ke rumahku aja yuk asisten rumah tanggaku masakannya enak-enak Erik kamu kapan nikah kok udah punya rumah tangga celetukah nih berisik sambar Riko kemudian menolak pada Bisma mau gak lo maulah siapa juga yang bakalan nolak makan gratisan Bisma nyengir tanpa dosa Riko berdeci mengambil tasnya lalu ia sampirkan di bahu kiri perasaan anak orang kaya deh tapi kalau gratisan masih aja doyan cipir Reno Bisma justru tertawa hemat bro sahutnya sembari tertawa lagi aku ikut sama Riko duluan ya Bisma melakukan tas pada Yudi Gani dan Reno bergantian sebelum pergi dengan Riko menaiki kendaraan masing-masing perjalanan ke rumah Riko hanya butuh kurang dari satu jam rumah bercat putih berpaduan abu-abu berlantai dua dan terlihat sangat nyaman kendaraan Riko dan Bisma memasuki area pelataran rumah ketika siapa membukakan pintu rumah lo nyaman Riko lain kali kayaknya aku harus nginap disini deh halah bilang aja lo kalau di rumah sendirian bosan sahut Riko lagi-lagi Bisma hanya terkeke menanggapi tasnya diletakkan di sofa ruang tamu berjalan mengikuti Riko ke dapur yang ternyata makan siang sudah disiapkan oleh asisten rumah tangga Bisma dan Riko setelah sudah asik menyantap makanan tanpa ada pembicaraan selain sendok yang terdengar beradu dengan piring tak butuh waktu lama dua cowok yang seumuran itu menghabiskan hidangan yang ada perutnya serasa buncit akibat kekenyangan mantap baru kali ini aku makan habis seember ucap Bisma bahunya bersandar di kursi tangannya mengusap perut yang kekenyangan entah malam kalau mau nginep nginep aja gak ada yang larang kok lagikan kamu juga mulai jarang nginep semenjak mulai kuliah padahal dulu waktu SMA hampir setiap hari kamu nginep disini bokap aku keras banget rik sekarang dia kalau dia tahu aku pulang larut motor bakalan disita kartu kredit bakalan dibeguin lah terus kalau begitu aku bisa jajan dari mana coba kerjaan aku aja masih serabutan gak jelas bokap kamu kan orang gaya restorannya aja ada banyak kamu kelola aja satu aku rasa dia gak bakalan marah tuh hilih gak marah apanya sebelum aku lulus kuliah dia mana mau nyerahin satu anak cabang restorannya buat aku bokap aku sebenarnya balitau dasar ya padahal aku ini anak tunggal gerutu bisma riku hanya tertawa pelan sampai kedua cowok itu menoleh ke arah pintu ketika mendengar suara pintu terbuka riku mami kamu kemana tanda ada perlu ponsel mami kamu juga gak bisa dihubungi seorang wanita dewasa berjalan masuk sembari melihat isi di dalam tasnya yang lumayan besar refleks bima berdiri dari duduknya menatap kagum wanita itu riku dia siapa tanya bisma karena baru kali ini melihat ada wanita yang tidak ia kenali di keluarga riku tante riana adiknya mama aku dia baru pulang dari singapura mulai berkarir di indonesia sejak setengah tahun lalu jawab riku bisma bisma mangguk mangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari wanita bernama riana itu kini riana sudah berdiri dengan jarak sekitar 3 meter dari riku dan bisma menatap dua cowok yang wajahnya memar di mana-mana kening riana mengeringit melihat wajah riku kamu habis berantem tanya riana biasalah tante anak muda jawab riku tante riana ucap bisma wanita itu pun menatap bisma yang sepertinya nyaris tidak bergedip saat melihat ke arahnya ya tante udah nika belum tanya bisma riku sampai menatap sahabatnya itu dengan bingung belum kamu siapa ya tante nikah yuk saya bisma andriansa riku menolek arah bisma yang berbaring di atas tempat tidur cowok itu sedang tersenyum tidak jelas seperti orang gila riku mengambil bantal sebelum ia menimpuk wajah bisma yang menggelikan lo kenapa sipis heran gua senyum senyum kayak kesambet jin kujin tante kamu cantik banget rik bikin aku jati cinta pada pandangan pertama riko bergidik gila ya lo tadi itu pertemuan kamu sama tante riana untuk pertama kalinya tapi dengan beraninya kamu bilang tante nikah yuk kayaknya kamu udah beneran gak waras debis bilang sama aku pas tawuran tadi siapa yang mukul kepalamu sampai geser begini aku serius riko tante kamu cantik banget kalau dia mau ajakan nikah yang aku ucapin tadi beneran aku nikahin deh tante kamu sampai sekarang aja jantungku masih dak dikduk serah bayangin wajahnya sadar bisma kamu sama tante aku tuh usianya beda jauh tahun ini tante aku udah 30 tahun telah kamu masih 23 aja baru kuliah semester 6 ketimbang mikirin nikah mending mikirin tuh gimana caranya skripsi kamu cepat selesai mengabaikan ujapan riko bisma masih senyum senyum dan gilanya saat ini ia sedang memikirkan bagaimana saat ia dan riana berdiri di pelaminan menyalami tamu dengan senyum kebahagiaan kayaknya kue beneran gila derik tante kamu yang bikin aku gila jadi kamu bilangin tante kamu kudu tanggung jawab biar aku normal lagi ucap bisma riko menganti bajunya sembari bergidik melihat ekspresi bisma sementara itu riana berjalan memasuki ruang kerja waktu makan siangnya ia habiskan untuk mencari rianti mama riko tapi malah tidak bertemu ponsel rianti juga tidak bisa dihubungi sehingga keperluan riana dengan mama riko harus tertunda setengah lelah riana duduk di kursi kerja memicit pelipis yang terasa pening tiba-tiba saja ia teringat dengan cowok bernama bisma di rumah riko tadi riana tertawa sekilas menggelengkan kepalanya pelan anak sekarang ada-ada aja baru ketemu udah ngajakin nikah dia gak liat apa kalau yang diajakin nikah usianya jauh di atas dia terlebih lagi bocah ingusan kayak gitu pasti 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 masih hobi tawuran mukanya aja tadi lebam di mana-mana tok 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 riana menoleh ke arah pintu kemudian mempersilahkan orang di luar untuk masuk bu riana ada laporan dari divisi pemasyaran untuk ibu cek kemarikan sekretarisnya meletakkan dokumen di meja sebelum pamit keluar riana kembali sibuk bekerja perutnya sampai kelabaran tidak ia sadari dokumen dari sekretarisnya tadi segera dicek bunyi cacing perut menyadarkan riana jika ia belum makan siang lina iya bu apa jadwal saya sore ini tanya riana sambil memberikan dokumen yang sudah ia periksa jadwal ibu sudah selesai besok weekend ibu riana bilang kalau jadwal istirahat dipercepat hari ini jadi saya memundurkan waktu pertemuan dengan klien sampai hari senin jawab lina riana menganggup paham kalau begitu saya akan pulang sekarang kalau ada yang penting dan tidak bisa dipending kamu baru hubungi saya siap bu riana mengemudikan mobil ke sebuah restoran tak jauh dari kantornya restoran yang baru buka cabang baru kurang lebih 8 bulan itu cukup ramai oleh pengunjung riana berjalan masuk pintu berbunyi pelan akibat bel mini yang diletakkan di pojok pintu selamat sore kak mau besar apa tanya pramu saji ramah riana melihat ke sekeliling restoran pemiliknya gak datang ya pak bayu ada di ruangannya apa perlu saya panggilkan baliau tidak perlu biar saya saja yang samperin dia riana kembali berdiri dari duduknya bergerak masuk ke dalam ruangan khusus si pemilik dari restoran itu riana tak perlu mengetuk pintu iya langsung saja masuk ke dalam ruangan tersebut dimana lelaki yang sudah tak lagi muda itu masih saja terlihat tampan dengan balutan pakaian kemeja biru navi layaknya pekerja kantoran lama gak pernah dapat kabar dari mas bayu kayaknya sekarang mulai sibuk banget deh sampai lupa hubungin aku lelaki itu menoleh melemparkan senyum pada riana anak kenapa gak bilang kalau mau datang bikin kejutan katanya ketus is kamu ini emang perlu ya kalau aku mau ketemu kamu harus bilang bilang dulu udah hampir seminggu kamu gak bisa aku hubungin kamu kemana aja riana langsung saja duduk di pangkuan bayu lelaki berusia 43 tahun itu hanya tersenyum aku sibuk kamu lihat aja ini ada beberapa hal yang aku urus belum lagi cabang yang ada di bali aku harus kesana kemari buat ngecek jadi aku sampai gak ingat buat hubungin kamu kamu kangen sama aku tangan bayu mengusap wajah putih dan terawat milik riana keadaan ini kamu gimana ibu aku sehat tapi awes ya kalau kamu selingkuh kamu udah janji sama ibu mau nikahin aku loh tahun depan bayu tergege tenang aja aku gak bakalan selingkuh kok ya meskipun kadang saat di bali ada yang suka kodain aku terus kamu terima kodaannya sama riana bayu tertawa memberikan kejumpan di pipi riana sekilas kalau aku terima kamu marah gak ya marahlah aku ini kan calon istri kamu kamu juga janji bakalan nikahin aku tahun depan tapi sampai sekarang kamu gak mau kenalin aku sama keluarga kamu sebenarnya kamu ini serius gak sih aku udah mau 30 tahun loh banyak yang nyindirin aku sebagai perawan tua gara-gara kamu nunda pernikahan terus-terusan apalagi ibu dia paling menanti pernikahan kita bayu membelai wajah riana kekasihnya yang sudah menemani selama 4 bulan ini lebih tepatnya riana mau menerima juga karena tuntutan ibu riana wajah riana sangat cantik dan sosoknya juga muda cemburuan dua tangannya membingkai wajah riana menarik pelan wajah itu untuk ia rasakan bibir riana yang sudah lama tak ia sentuh lebih lama dari segedar kejupan ringan namun sebelum bayu sempat mencium riana perut riana menyadarkan jika perempuan itu kelaparan bayu jadi tertawa membuat riana cemberut aku suruh karyawanku buat siapin makanan buat kamu bayu mengambil ponsel berbicara dengan seseorang di ponsel tersebut kemudian menatap riana lagi kamu duduk di kursi kamu sana kalau sampai karyawanku lihat kamu duduk di pangkuan aku kayak gini pasti pasti kamunya gak bakalan nyaman dikosipin masih dalam keadaan manyun riana berpindah duduk matanya masih menatap bayu sampai kemudian riana mulai bercerita mas aku mau cerita tadi kan aku pergi ke rumahnya kak rianti nah si riko anaknya kakak aku tuh bawa temennya lucunya temennya si riko malah ngajakin aku nikah padahal dia masih muda anak kuliahan ya kali aku nikah sama bocah kemarin sore belum lagi wajahnya itu bonyok kayak habis berantem aku tahu kamu tuh cantik gak heran sih kalau ada laki-laki yang bakalan godain kamu dia gak godain aku dia langsung bilang kayak gini tante nikah yuk terus mukanya tuh kayak serius banget bayu tertawa rendah namanya lelaki itu siapa eh aku lupa siapa ya tadi sesa gitu kalau gak salah sih namanya bi ceklek pesanan bapak ucap keryawan bayu bahwa masuk kesini jawab bayu kalimat riana jadi terjedah bahkan perempuan itu jadi lupa ingin mengatakan apa udah ceritanya nanti lagi kamu makan gi jangan sampai orang lain tahu kalau aku ngebiarin calon istri gelaparan di restoran jalan suami canda bayu riana mencepikan bibir tapi karena memang ia kelabaran akhirnya memilih diam untuk menyantap makanan tersebut nanti aku ajak kamu ke rumah ku kamu mesti kenalan dulu sama anak aku kamu ambil hatinya dia tuh anaknya bandel susah dibilangin kalau tahu aku bakalan nikah lagi dia pasti bakalan ngamuk tapi kamu coba dekatin dia siapa tahu dia setuju kalau kamu jadi mama barunya percaya deh aku tuh pinter kalau suruh ambil hatinya orang ambil hati kamu aja bisa masa anak kamu enggak jawab riana bayu kembali tertawa kita lihat saja nanti kamu bisa bujuk anak aku buat bisa nerima kamu apa enggak katanya keduanya lantas hanya bisa tertawa rendah tanpa tahu ada apa di depan sana yang lantas 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 Terima kasih.